Aku penasaran bagaimana rasanya menjadi dewasa, apakah menyenangkan, apakah penuh tawa, penuh taman bermain, atau sekedar hari yang lebih cerah dari biasanya. Seseorang beritahu aku. Aku memimpikan negeri, di mana semuanya saling mengasihi dan menghormati. Aku memimpikan dunia, di mana semua suara didengar, dan setiap anak bangsa berani teriakan mimpi. Bersama Brighton Junior High School, aku akan mengwujudkannya. Di sini, kami terlatih berpikir kritis, peduli, dan berkolaborasi. Berkolaborasi juga mengajarkan kami tentang tanggung jawab dan kerjasama. Tidak jarang kolaborasi membuat kami kreatif, proaktif, dan bertindak dengan inisiatif. Kelas yang hidup, bagai arena bermain, membuat kami mudah menemukan ide-ide kreatif. Beginilah kami belajar. Bebas berekspresi, mengutarakan argumen dan pikiran, tanpa rasa takut akan disalahkan. Karena, sejatinya kami percaya, bahwa kesalahan itu mendewasakan. Keberagaman ide membuat kami berbeda pandangan. Yang membuat kami sadar, kalau keberagaman itu justru menyatukan. Hal itu membukakan pandangan kami, bahwa setiap orang harus dihargai. Kelas yang nyaman, membuat kami nyaman belajar dan berkarya. Berbagai kejuaraan kami ikuti. Akademik maupun non-akademik, keduanya kami menjuangkan. Regional, nasional, internasional, dilewati dengan penuh kedisiplinan dan kepercayaan. Apakah itu olimpiade sains, olahraga, musik, semua akan direncanakan. Pesan aku pertama kali, aku pasti ngerasa excited banget. Karena waktu itu aku angkatan pertama juga kan. Jadi aku bener-bener can't wait apa nih yang bisa aku explore di teenagers aku. Dan turns out, it's the best school experience I've ever had. Kalau misalkan aku di Brighton, aku tuh suka sekolah gitu. Aku nggak kepengen pulang cepet-cepet gara-gara aku suka sama guru-guru aku. Aku suka teman-teman aku. Pokoknya keadaan sama feeling saat aku di Brighton tuh rasa nyaman and homey gitu. Yang bikin kita tuh harness passionnya. Bukan cuma apa, matematika harus belajar ini. Aduh, saya harus belajar ini. Ini kan jadi stress kan. Tapi kalau kita tuh di Brighton, gue rasa ya guru-gurunya, semuanya di situ tuh cuma bikin kita fokus ke dream kita. Sistem belajar kami efektif. Kolaborasi daripada kompetisi. If you wanna go fast, go alone. But if you wanna go far, go together. Kolaborasi terjalin kuat antara guru, orang tua, dan murid. Brighton dan orang tua memiliki visi pendidikan yang sama. Menjadi dukungan moral bagi kami yang sangat berarti. Anak-anak itu bukan cuma pinter secara akademis, menulis dan membaca atau tampil di dalam kelas saja. Tapi anak-anak juga punya capability untuk berorganisasi dengan baik. Di luar kelas mereka menonjol, social life-nya juga baik. Jadi saya merasa di sini all in, semua sudah komplit, sudah lengkap. Tentunya sebagai guru, kami ingin sekali anak-anak ke depannya sukses, dengan positif karakter, berkompetensi, dan juga berinteligensi. Kami gunakan bahasa Inggris dalam sehari-hari, serta dukungan buku dari penerbit internasional, seperti Shingli dari Singapura, Cambridge, Oxford dari Inggris, dan buku sekolah elektronik kurikulum 2013. Sebagai dasar pengembangan dari Indonesia, membuat pengetahuan kami semakin luas. Selain kelas, tersedia aula untuk pertunjukan kami, laboratorium, tapangan, area bermain, jaringan internet, dan berbagai fasilitas lainnya. Belajar mungkin jadi momok menakutkan bagi sebagian orang, menakut tidak setuju. Bersama Brighton, belajar menjadi menyenangkan. Bahkan jadi suatu yang kami nantikan. Brighton mengajarkan bahwa kecerdasan tidak hanya di atas kertas, tapi juga tentang sikap dan perilaku. Kami diajarkan peduli, menolong orang yang membutuhkan, dan membuat hari mereka sedikit lebih cerah dari biasanya. Brighton prioritize the quality of the students. Gak cuma di hal akademik, also manners and attitude. Jadi, culture kita emang beda banget sama sekolah yang lain. Ya, kita tuh partisipasinya bagus. Terus kita kayak aktif dalam kegiatan sosial. Terus kita juga ramah sama satu sama lain. Gak ada senioritas gitu, no bullying. Terus semua event, itu tuh beneficial buat kita juga. Untuk hal confidence, aku dapetin banget di Brighton. Dan untuk English, udah no doubt Brighton alumni pasti bisa impress other people with their English. Dan ditambah lagi leadership skill, communication skill, creativity, keterbukaan pikiran. Aku bener-bener rasa banget ke-develop di sini. Valuenya yang pasti respect, yang kedua fairness, dan responsibility tentunya dengan mengajakkan mereka positive attitude, karakter yang baik, dan juga ahlak yang baik. Bersama Brighton, aku percaya. Belajar bukan tentang benar-benar salah. Bukan tentang angka yang diperoleh, tapi tentang progres apa yang kami capai, proses apa yang kami tekuni, tentang bagaimana kami hadapi tantangan, bagaimana kami berdiri kembali saat terjatuh, dan bagaimana keberadaan kami dapat bermanfaat di negeri ini. Terima kasih.